Selamat siang, sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah aplikasi untuk belajar yang berisi tentang motivasi, inspirasi, dan juga pengetahuan yang disampaikan oleh para narasumber terbaik. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat Anda download di Google Play Store dan juga di App Store, dapat juga klik di website kami, indonesiabelajar.id. Anda juga dapat follow Instagram kami, indonesia-belajar.id. Saya Legita yang akan memandu seminar online pada siang hari ini. Baik, sahabat pembelajar, sudah hadir di tengah kita, Pak Hariswanda. Halo, Pak. Halo, apa kabar? Indonesia Belajar, sukses. Luar biasa, Legita. Thank you. Oke. Tema seminar online kita pada siang hari ini adalah ETF, cara paling nyantai nabung saham di bursa Amerika. Kami ingatkan kembali, bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung chat di room ini. nanti pada saat sesi pertanyaan, saya akan bacakan pertanyaannya. atau sahabat pembelajar bisa langsung membuka mic dan kameranya. Baik, Pak. Silakan. Oke. Nah, Bapak Ibu, sebagaimana beberapa orang mungkin sudah tahu bahwa semenjak beberapa bulan yang lalu, saya membangun channel YouTube Akela Trading System. dan sekarang lagi berkembang, bagus banget. Bapak Ibu, ada banyak pertanyaan yang masuk ke saya diantaranya itu adalah bagaimana cara kita stop picking. Kita milih saham, nyusun portfolio kita untuk invest. Bapak Ibu, saya ada satu cara, simpel banget. Semua orang bisa, orang yang tidak mengerti saham sama sekali bisa, Bapak Ibu. Dan menariknya adalah, Bapak Ibu, walaupun cara ini demikian simpel, tapi Bapak Ibu bisa mengalahkan atau mengungguli performanya fund manager profesional, Bapak Ibu. Bapak Ibu nggak percaya, saya akan jelaskan sama Bapak Ibu sekarang. Bapak Ibu, di Amerika, di bursa Amerika, itu ada indeks saham namanya. Indeks harga saham gabungan kalau di Indonesia. Kalau di Amerika, itu stock index, yang pertama sekali itu adalah Dow Jones. Dow Jones Industrial Average, atau disingkat namanya jadi Dow Jones Index. Isinya adalah 30 saham unggulan di Amerika. Nah, akan tetapi, Bapak Ibu, kalau kita bicara bursa Amerika, pasar modal Amerika, maka, Bapak Ibu, yang lebih mewakili daripada Dow Jones Index, sebetulnya adalah S&P 500. S&P itu adalah singkatan dari Standard & Poor. Oh, sebentar. Ininya belum saya set, oke. Sebentar ya Bapak Ibu, saya lupa nge-set ininya. Oke. Sebentar ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maaf nih, soalnya kemarin habis dipakai workshop jadi berubah. Gak apa-apa, Pak. Kita tunggu. Oke. Nah, gini aja. Nah, oke. Ini udah kelihatan sekarang. Bapak-Ibu, jadi... Pak, kameranya mati, Pak. Kameranya mati ya, Tuhwe, sebentar ya. Iya. Bapak-Ibu, indeks yang lebih mewakili itu adalah, tadi saya bilang, adalah standard and poor. Dan, standard and poor ini, Bapak-Ibu, itu adalah satu perusahaan, ya. Jadi, saya jelasin dari awal sekali, dari sejarahnya, Bapak-Ibu. Kenapa namanya standard and poor, ini menarik sekali. Karena, zaman dulu sekali, Bapak-Ibu, itu di abad ke-18. Perusahaan yang paling berkembang, itu adalah ini, kereta api. Kenapa? Karena perhubungan dari satu tempat ke tempat lain, jasa transportasi Amerika, itu zaman dulu gak ada pesawat, adanya cuma ini, kereta api. Jadi, karena itu peranan kereta api zaman dulu itu tuh luar biasa banget. Kalau gak ada kereta api, maka, satu kota tuh listrik bisa padam. Kenapa? Karena mereka ngangkut batu bara, untuk hasilkan listriknya satu kota itu. Nah, karena itu, orang-orang kaya, kalau merah, zaman itu, itu adalah bos kereta api. Dan, saham yang dibeli itu yang paling hot itu, kalau zaman sekarang kan teknologi Microsoft, Google, Amazon. Kalau zaman dulu tuh apa, kereta api, Bapak-Ibu. Nah, ada satu orang namanya Henry Farnumpur, namanya belakangnya PUR. Henry Farnumpur. Dia menerbitkan, ini, railway official, PUR's Railroad Manual. Ini diterbitkan sama dia secara berkala, laporan. Oh, saham kereta api ini harganya berapa? Ini dibeli sama siapa? Ini, ini, apa, railway, apa namanya, jalur kereta api ini, section ini, ini punya siapa? Itu, kalau mau pakai jalannya, ya siapa yang punya jalan kereta apinya, ya bayar sama dia, gitu. Karena itu, makanya bisnis kereta api zaman itu tuh, waduh, booming, ya. Nah, terus kemudian, ada satu company lagi, ya, tahun 41, ya, namanya ini standar statistik buruh. Ini juga percetakan, tapi yang dicetak adalah laporan, ya, yang perusahaan-perusahaan yang non kereta api. Nah, tahun 41, ya, PUR's Publishing dengan standar statistik buruh, ya, biro, statistik standar, ya, namanya standar statistik buruh, ini join, ya, dia merger. Karena itu namanya, dia ambil, ya, standar ini adalah standar, puur, ini puur, jadi standar and puur, ya. Ya, nah, menariknya adalah, kalau Bapak Ibu tanya sekarang, gitu ya, di tahun 66, ya, standar and puur ini, ini diakuisisi, diambil alih. Siapa yang ambil alih? Yang ambil alih itu adalah penerbit, ya, Mas Dwi tahu bener ini, ya, ini adalah McGraw Hill. Ini perusahaan percetakan bikin buku, ya, top banget, ya. Nah, salah satu impian saya yang belum kesampaian sampai sekarang, dulu pernah bincang-bincang sama Mas Dwi, itu adalah apa? Adalah mau buku di, buku saya saya tulis dalam bahasa Inggris, dan kemudian terbitin di sini, gitu, ya, McGraw Hill. Nah, Bapak Ibu, ya, Bursa Saham Amerika kemudian berkembang, wah, hebat, ya, berkembang pesat, luar biasa, Wall Street, New York, Soreng, Sim, semacam-macam. Eh, standar and puur ini menjadi salah satu konsultan penilai, atau rating agency, ya, paling top di dunia. Tiga besar ini adalah standar and puur, Moody's, and Veach, tiga. New York Stock Exchange ini berkembang menjadi bursa saham terbesar dunia. Nah, pada tahun 1993, ya, direksinya American Stock Exchange, Perhatikan, Bapak, American Stock Exchange ini beda sama New York Stock Exchange, gedungnya sama-sama di jalan Wall Street, tapi dia berseberangan. Ya, kalau dari ujung jalan itu cuma satu arah, begitu, di sebelah kanan ini New York Stock Exchange, ada bendera Amerikanya biasanya berdiri di depannya itu. Nah, jalan sedikit, nggak sampai 100 meter, aduh, 20 meter, atau 50 meter, persis sebelah kirinya, itu American Stock Exchange ini dia. Ya, dalemannya kayak begini. Tahun 1993, direksinya American Stock Exchange ini, dia meluncurkan standar and puur depository receipt, disingkat SPDR. Nah, SPDR itu, ya, orang-orang, apa ya, bahasa, bahasa slang-nya, mereka sebutnya SPDR, laba-laba, SPDR. Nah, tapi itu adalah ETF pertama di dunia, ya, standar and puur depository receipt. Sekarang, namanya berubah, bukan SPDR lagi, tapi namanya adalah SPI, SPI ETF, SPY. Dan SPI ETF ini adalah ETF yang terbesar di dunia sekarang, ya, paling gede, Bapak-Ibu. Nah, apa sih ini Pak Hari? Bapak-Ibu, kalau beli SPI satu lembar, itu sebetulnya kita beli satu lembar kumpulan saham yang isinya adalah 500 saham unggulan S&P 500 Index ini. Jadi, bukan beli satu saham kayak beli Tesla, beli Google, beli Apple, gitu. Enggak, ya, jadi beli satu lembar isinya 500 saham unggulan bursa Amerika, gitu. Ya, nah, pertanyaannya apa ketakutan kita ketika kita mau masuk bursa saham nomor satu itu adalah kita beli saham, dia bangkrut kayak ini, kayak Lehman Brothers ini kan gitu kan? Ya, kita takutnya itu adalah itu. Oke. Masalahnya adalah kalau kita invest di SPI, Bapak-Ibu, ya, ini isinya, seperti yang tadi saya bilang, ada 500 saham unggulan, ya, tersebar dari berbagai macam sektor industri. Jadi, kalau Bapak-Ibu lihat, itu ada basic material, ada consumer, ada financial, ini biasanya bank. Real estate, consumer defensive, ada healthcare, ya, ini healthcare ini sekarang lagi naik down banget. Kenapa? Karena berlomba-lomba pharmaceutical ini bikin vaksin. Utilities, communication service, ini AT&T dan jasa telekomunikasi. Energi, ya, ada ExxonMobil pertambangan, energi industrial, ada General Electric, ya, General Motor, dan macam-macam. Teknologi ini paling gede, ya. Nah, top 10 holdingsnya, jadi isinya yang terbesar, 25,78% dari SPI, itu isinya adalah Microsoft, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet ini Google, ya, Johnson & Johnson, Berkshaya Hathaway, Visa, dan JP Morgan Chase. Jadi, kalau kita beli SPI, berarti otomatis kita juga beli nih, semua nih, ada ini, dapet nih. Dalam satu lembar isinya banyak, begitu. Nah, nomor dua, ya, keunggulan nomor dua, ya, oke, tunggu dulu. Yang nomor satu ini, ini hebatnya apa terus kalau kita bisa beli banyak, oke, gini. Tadi kan takut ini, kan, kalau beli terus kemudian dia bangkrut kayak gini, Lehman Brothers ini. Ya, pertanyaan saya adalah, kalau kita beli satu lembar isinya banyak, kayak begini, nih, banyak, maka, mungkin gak ini jadi nol bangkrut kayak Lehman Brothers, begitu? Ya, enggak lah. Kenapa demikian? Karena supaya ini bikin jadi nol, maka S&P 500 ini harus nol, supaya dia jadi nol, berarti gimana? Ini semua ini nih, ini harus bangkrut semua nih. Ini, ini, dan katakanlah 500 ini semuanya bangkrut, ya, dia juga masih belum bangkrut. Kenapa? Pasti ada 500 lain lagi yang gantikan 500 pertama. Jadi supaya ini jadi nol, ini harus apa? It's the whole America nih, perusahaannya bangkrut semua, habis semua orang dari situ. Ya, dengan kata lain, ya, satu-satunya mungkin dia bangkrut adalah apa? Adalah dunia kiamat, gitu aja. Ya, dan kalau dunia kiamat, jangan mikirin investasi lagi, ya, kita mikirinnya bagaimana semua dapat tempat terbaik di sana, kan, gitu kan? Nah, Bapak-Ibu yang kedua, itu adalah dividen. Dividen ini pasif income loh, Bapak-Ibu. Oke. Masalahnya adalah kalau Bapak-Ibu beli saham, Apple, Google, apa segala macam. Emang pasti dapat dividen? Ya, belum tentu. Kenapa? Karena labanya perusahaan, sama perusahaan, itu bisa ditahan, jadi laba ditahan, bisa digunakan untuk reinvestasi capital expenditure, belanja kapital, namanya belanja permodalan. Nah, dibagikan dalam bentuk dividen, itu cuma salah satu kemungkinan, kalau perusahaannya duitnya banyak, ada duit berlebih, jadi gimana nih? Yaudah lah, bagiin ke pemegang saham aja, udah, buat diinvestasikan nggak ada, buat ini nggak ada, semua, yaudah, bagiin dah. Ya, maka namanya dividen. Karena itu, kalau kita investasi satu saham, dua saham, tiga saham, lima saham, belum tentu dapat dividen, Bapak-Ibu. Oke. Tapi kalau investasi SPI, ya, tiap tiga bulan sekali, itu pasti dapat dividen nggak? Pasti. Kenapa? Karena, dari 500 ini, pasti ada satu, dua, yang bagi dividen, ya, dapet dividen juga, karena kita isinya, kita beli satu kumpulan, isinya 500 macam saham ini, Bapak-Ibu. Ya, karena itu, lihat sini ya, ini adalah charge-nya S&P 500, Bapak-Ibu. Oke, charge S&P 500 ini, ya, kalau Bapak-Ibu perhatikan, itu ada kodenya, tuh, lihat tuh, ada D, D, tuh ya. Nah, itu loh, ada D, 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 lihat, lihat ini, apa, saya punya, ini, Bapak-Ibu, ya, tuh, ada D, 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 ini, D ini, D ini, Bapak-Ibu, ya, itu adalah dividen, pada saat itu, bagikan dividen. Ya, ini adalah charge-nya SPY, Bapak-Ibu bisa lihat di atas itu, tuh, tuh, SPY, ya, nah, pada saat dia bagikan dividen, ini, ya, ini dia, ada tandanya nih, di, 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 gitu, ya, jadi tiap tiga bulan sekali SPY pasti bagikan dividen. Nah, nomor tiga, Bapak-Ibu, tadi saya sudah bilang bahwa kalau Bapak-Ibu invest di SPY, ya, saya mau tunjukkan Bapak-Ibu satu cara sederhana di mana Bapak-Ibu bisa dengan mudah mengungguli performanya fund manager profesional. Ya, Bapak-Ibu saya nggak mengada-ada, Bapak-Ibu. Bapak-Ibu perhatikan, ya, data ini sambil dari gurufokus.com dan ada di annual letter-nya Beksaya Hathaway sendiri, sebagai laporan pertanggungjawaban Warren Buffett kepada pemegang sahamnya. Bapak-Ibu perhatikan, ya, ini adalah tabel perbandingan antara, ya, performa return-nya Beksaya Hathaway, Beksaya Hathaway ini adalah perusahaannya Warren Buffett, Bapak-Ibu, ya, investor top dunia nomor satu. Performa dia dibandingkan dengan performanya S&P 500. Bapak-Ibu perhatikan, ya, angka di sebelah kiri ini diminuskan angka yang sebelah kanan ini. Kalau hasilnya negatif, berarti Beksaya Hathaway underperform. Ya, dia tidak berhasil mengungguli S&P 500. Bapak-Ibu, lihat mulai dari tahun 2010, nih, ya, 10 tahun terakhir, ya, Bapak-Ibu, Warren Buffett, Beksaya Hathaway, berhasil mengungguli S&P 500, itu cuma 4 kali doang, satu, di tahun 2011, 2015, 2017, dan 2018. Tapi selebihnya, Bapak-Ibu, dia selalu, ya, 6 kali dia underperform dari S&P 500. Maka dengan kata lain, Bapak-Ibu, kalau Bapak-Ibu invest di SPY, sebetulnya, Bapak-Ibu bahkan unggul secara prosentase dari performanya Warren Buffett, loh. Ya, Bapak-Ibu invest di Beksaya Hathaway, itu hasilnya kalah bagus dibandingkan Bapak-Ibu invest di SPY, ETF. Ya, saya nggak mengadada, Bapak-Ibu, ini data hitam di atas putih nggak bisa bohong, ya. Nah, kenapa pertanyaannya bisa begitu? Ya, itu ada kaitannya sama ini, ini yang keempat, kenapa saya bilang cara paling mudah invest di Bursa Amerika itu adalah melalui ETF Exchange Redded Fund. Dan salah satu ETF yang saya selalu jelaskan itu adalah SPY. Ya, ini adalah ETF terbesar di dunia. Bapak-Ibu, kenapa selama 10 tahun terakhir Warren Buffett susah mengungguli S&P 500? Salah satu alasannya karena ini, apa ini? Ini ETF, Bapak-Ibu, Federal Reserve, ini adalah bank sentralnya Amerika. Emangnya apa yang terjadi saat bank sentralnya Amerika? Oke, Bapak-Ibu coba perhatikan sekarang. Ya, apa yang dilakukan oleh The Fed setiap kali Amerika krisis, Bapak-Ibu, mereka langsung pangkas suku bunga sampai habis dan genjot stimulus moneter. Ya, Bapak-Ibu, lihat. Tahun 2002 ada, 2001 ada ini, ya, 911, kita tahu. Tragedi, parah sekali, ya. Bapak-Ibu, bursa saham itu tutup satu minggu loh, gara-gara ini, terrorist attack. Apa yang dilakukan oleh Alan Greenspan? Bapak-Ibu, pangkas suku bunga kucurkan stimulus moneter. Ya, supaya perusahaannya nggak bangkrut. Kemudian, apa hasilnya? Sesudah The Fed pangkas suku bunga sampai turun jadi 0,5% dan kucurkan stimulus, Bapak-Ibu, yang terjadi adalah lihat itu. Ya, mula-mulanya turun kayak begini, ya, tahun 2001-2002, ya, Bapak-Ibu, dia hajar 911, boom, kayak begini. Maka, dia kucurkan stimulus moneter, pangkas suku bunga sampai 0,5%, Bapak-Ibu, yang terjadi adalah dia balik, naik, kayak begitu. Oke, lanjut lagi. 2007-2008, ya, Bapak-Ibu, terjadi krisis lagi di Amerika. Subprime Mortgage. Ini rumah sebegini banyak, ini semuanya dilelang semuanya. Ya, orang nggak bisa bayar. Banknya yang ngasih KPR, itu juga bangkrut semua. Ya, terancam bangkrut. Dan apa yang dilakukan oleh The Fed, Ben Anki? Ya, pimpinannya pada waktu itu, chairmannya adalah Ben Ben Anki. Oke, pangkas suku bunga sampai 0,25%, kucurkan stimulus 4,5 triliun. Ya, apa akibatnya? Akibatnya, lihat. Ya, 2007-2008, turun jeblok kayak begitu, parah. S&P itu minus 50%, Bapak-Ibu. Sorry, 54%, Bapak-Ibu. Oke. Apa yang terjadi? Dia kucurkan stimulus moneter 4,5 triliun, The Fed. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mulai 2009. Boom, kayak begitu. Ya, 2013 udah recover semua dan lanjut terus naik sampai tahun 2019. 2019, Bapak-Ibu, 2020 kita kedatangan ini. Corona. Ya. Dan apa yang dilakukan oleh The Fed, sekarang pangkas suku bunga lagi sampai 0,25%. Dan kucurkan stimulusnya sudah bukan tanggung-tanggung lebar. Unlimited. Butuh berapa duit? Siram. Ya. Dan sekarang sudah dikucurkan 7 triliun, hampir 2 kali lipat daripada stimulus tahun 2008 sampai 2013, Bapak-Ibu. Pertanyaan saya sederhana, Bapak-Ibu. Kalau tahun 2008 sampai 2013, ya, Bapak-Ibu, ini 2008 turunnya 54%. Dari 2008 sampai 2013, kucurkan 4,5 triliun, dan power duit 4,5 triliun itu bikin indeks itu terbang boom. Dari, SPI itu dari harga 150-an, jadi lebih dari 300, Bapak-Ibu. Maka pertanyaan saya adalah, sekarang ini duit yang dikucurkan itu sudah lebih dari 7 triliun USD. Pertanyaan saya adalah, berarti, sekarang ini di posisi ini, dia bakal kemana nih sekarang? Kekuatan 4,5 triliun bisa bikin dia naik sampai 3,7 kali lipat dari tahun 2009 sampai tahun 2019. Maka pertanyaan saya adalah, ini kekuatan duit yang hampir 2 kali lipatnya daripada 2008 sampai 2013. Bapak-Ibu, silahkan Bapak-Ibu perkirakan sendiri. Cara paling gampang untuk invest di bursa saham Amerika, untuk nabung saham di bursa Amerika, itu adalah melalui SPI ETF. Dan, saya sudah sempat bagikan satu buku e-book di Indonesia Belajar, cara paling nyantai nabung saham di bursa Amerika. Buku ketiga saya, saya sudah sempat bagikan, bila mana dibutuhkan, saya akan kasih lagi. Nah, itu tips dari saya, saya kembalikan ke Legita. Baik, sahabat pembelajar, ada yang mau bertanya? Kalau ada pertanyaan, saya akan dengan senang hati jawab pertanyaan Bapak-Ibu semuanya. Pak, terkait tadi, kan Bapak sebutin ya, ada beberapa perusahaan yang sempat bangkrut. Nah, sedangkan kita sudah menanam saham nih, di perusahaan itu. Nah, uang itu dikembalikan atau enggak? Abis. Abis? Oke. Abis, sahamnya bangkrut. Itu yang tadi saya bilang, kalau investnya di satu saham, itu namanya menaruh telur dalam satu keranjang tok. Kalau dia jatuh, ya abis. Enggak bisa apa-apa. Nah, makanya, saya tidak sebutkan saham tunggal satu-satu begitu, kalau untuk pemula. Jadi, adalah untuk apa? Adalah di mana? Ini spai. Kenapa? Karena spai ini isinya bukan satu, tapi adalah 500. Solusinya gimana, Pak? Kalau misalnya semua banyak banget nih, orang-orang yang nanam saham di sana, terus duitnya enggak balik? Enggak ada solusi? Ya, dari semula kan sudah tahu risikonya. Kalau invest di saham, risikonya memang seperti itu. Kalau dia bangkrut, dia hilang, abis. Nah, pertanyaannya adalah, kalau bikin portfolio kayak begini, kayak spai, yang tadi saya cerita. Bentar ya. Nah, ini. Pak, maaf, kameranya mati. Oh, masih mati ya? Tunggu ya, tunggu, tunggu, tunggu. Mana ini tadi ya? Nah, ini dia. Nih, ya. Ini kan isinya banyak nih. Ada Microsoft, satu lembar isinya banyak. Karena itu jangan beli saham cuma satu. Beli itu banyak, tambah banyak, itu tambah diversifikasi, itu tambah aman. Ini cara pertama. Cara kedua yang lebih ribet, itu adalah di asuransi, beli asuransinya saham, pakai option namanya. Ya, tapi, kalau pemula, ya, paling gampang udah nggak ada yang lebih gampang dari ini deh. Ya, kalau itu masih, masih perlu ngerti dulu, ya, option seperti apa, ya, macam-macam kayak begitu. Nggak ada asuransinya ya, Pak? Ya, itu asuransi saham itu namanya put option. Ya, mesti belajar option dulu, kalau kayak begitu. Tapi selama ini pernah ada yang, maksudnya, terjadi nggak kasus yang orang tidak pernah menerima, gitu. Maksudnya, kalau dia bangkrut, dia harus ganti rugi, gitu. Pernah ada terjadi. Eh, gimana itu? Maksudnya, pernah ada terjadi nggak, Pak? Misalnya, perusahaan ini bangkrut, sedangkan orang itu sudah nanam saham di sana. Nah, orang ini merasa nggak terima. Dia harus tetap balikin, gitu. Pernah ada terjadi nggak kasus seperti ini? Nggak pernah kedengeran, sih. Nggak pernah kedengeran. Kalaupun dia nggak terima, dia boleh plaintiff. Dia boleh gugat. Tapi nggak bakalan pernah menang. Nggak bakalan pernah menang. Nggak pernah, sejak nggak pernah ada sejarahnya itu dia menang. Kecuali si perusahaannya penipuan, itu lain cerita. Boleh sharing sedikit nggak, Pak? Bedanya kita nabung saham di Indonesia, sama di Amerika itu perbedaannya apa sih? Apa lebih untung di Amerika atau di Indonesia? Ini ada materinya khusus, nih. Kalau perbandingannya sih banyak. Nomor satu adalah cara paling gampang itu adalah gini, kalau mau lebih untung yang mana, gitu kan, ya. Maka, cara paling gampang itu adalah masuk ke Yahoo Finance. Bentar, ya. Nah, ini. Tinggal ketik GSPC. GSPC ini adalah S&P 500, itu ya. Nah, akan muncul begitu. Nah, terus kemudian, ini di fullscreen dulu. Fullscreen dulu. Nah, dia udah fullscreen begini kan, ya. Ini saya bikin, let's say, lima tahun gitu ya. Nah, gitu ya. Oke. Tak tebelin dikit garisnya biar jelas. Nah, gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian, ini saya kasih comparison. Comparison ini perbandingan. Ya, kita masukkan sekarang JKSE. JKSE ini adalah Indonesia, Jakarta Composite Index. Nah, itu dia. Saya klik itu. Kasih warna, misalnya, ungu, nih. Ya, kasih. Nah, kayak gitu. Oke. Maka, sekarang kita bisa lihat, nih. Kalau kita invest-nya mulai dari tahun 2015, di SPY, S&P 500, dibandingkan dengan IHSG, maka, mulai dari lima tahun yang lalu, sampai sekarang, kalau kita nabung saham di S&P 500, dan itu kita profit-nya 47,02 persen. Lihat itu ya. Halo. Iya, Pak. Saya tak menghilang dulu. Iya, iya. Bentar dulu. Saya tak menghilang dulu biar jelas. Nah, itu. Ya. Let me zoom. Mana saya punya. Zoomer. Bentar ya. Nah, itu. Nah, itu. Nah, itu. Kalau S&P, Pak Pak Padar, itu adalah kita plus-nya 47 persen. Kelihatan jelas ya, Pak Gita ya? Kelihatan, Pak. Kalau di Bursa Indonesia, kita minus 0,85 persen. Berarti mulai dari lima tahun lalu sampai sekarang, itu kita nggak untung. Min 0,85 persen. Kalau di Bursa Amerika, di S&P 500, kita plus-nya 47,02 persen. Oke. Pertanyaannya adalah, apa selalu begitu? Enggak. Ya. di awal dulu, kalau kita mulai dari periode tahun 2009 sampai 2014, kalau kita invest di Bursa Efek Indonesia di tahun 2009, lima tahun ke belakang, eh, sorry, lima tahun ke depan, dari sesudah 2009 sampai 2014, kita plus 270 persen loh, kalau invest di Bursa Efek Indonesia. Sementara, di Amerika, kita plus-nya cuma 125 persen. Indonesia unggul dua kali lipatnya daripada Amerika. periode 2009 sampai 2014. Mulai dari 2014 sampai tahun 2020 yang terjadi adalah kebalikannya. Sekarang hasilnya beda. Berarti nggak nentu ya, Pak. Bisa Indonesia lebih unggul, bisa Amerika lebih unggul. Nah, terus gimana dong? Pada saat sekarang Amerika lagi unggul begini, enaknya kita invest-nya berarti di mana? Di Amerika jelas. Karena itu ketika tahun 2014, Bursa Amerika mulai mengungguli Bursa Efek Indonesia ya saya lebih banyak porsinya di Bursa Amerika. Tapi ketika nanti Bursa Efek Indonesia mulai mengungguli Bursa Amerika lagi, maka saya akan tarik dan saya mulai pindahkan ke Bursa Efek Indonesia. Itu yang cara yang saya lakukan. Nah, the best adalah supaya bisa jaga kayak begitu, ya invest langsung di dua-duanya. Nah, ini yang saya lakukan. Pada saat Bursa Amerikanya unggul, ya saya pindahin ke Bursa Amerika yang banyak. Banyakan porsinya di sana. Pada saat Bursa Efek Indonesia lebih unggul, maka yang di sana saya tarik, saya bawa ke sini. Seperti itu. Saya kan orang awam nih ya Pak. Kalau misalnya saya mau nabung di Bursa Saham Amerika, caranya gimana Pak? buka akaun sekuritas dulu. Nah, buka akaun sekuritasnya, caranya gini. Masuk di akaun YouTube Akela Trading System. Nah, ini adalah YouTube. Tinggal ketik di situ Akela trading system. Maka, akan muncul ini Akela Trading System, nah itu di klik. Oke. Nah, terus kemudian ini ada playlist. Ya, itu ada playlist. di klik playlistnya. Nah, terus kemudian ini ada panduan open account dan cara memasukkan order itu di klik view full playlist. Maka akan muncul daftar video untuk cara open account sampai cara nge-kliknya kayak gimana. Ya, complete ada semua ada di sini. Nah, apa aja yang harus dipersiapkan semuanya ada di sini. cara masukkan order ini ada di sini. Ya, mau pakai mobile nggak pakai laptop itu juga bisa ini ada videonya juga ada di sini di bawah. Ya, tinggal dilihat-lihat aja di sini. Ya, panjang nih. Kenapa? Karena untuk ngajarin begitu itu bukan cuma sekedar oh ya pokoknya begini. Enggak. Saya detail sekali. Ya, mulai dari masuk ke website mana klik yang mana ini ada panduannya komplit ada. Lihat di sini deh pokoknya. Ya, jawabnya ada di sini semua. Kenapa? Ada minimal modal nggak Pak? Sekarang nggak ada lagi Tidak. Berarti berapa aja beli saya? Ya, sekarang gini. Di Amerika itu sekarang ada namanya sistem fractional stock transaction. Apa itu fractional? Beli saham bukan lembar tapi pecahan lembar. Mau beli setengah lembar seperempat lembar itu bisa. Dan tunggu. Ya, ada di sini kayaknya. Nih. Modal cuma 1 dolar nabung saham Google, Apple, Amazon gimana caranya? Nah, silahkan ditonton sendiri itu. Video ini pada dasarnya menjelaskan kita kalau mau beli saham Google pakai duit 1 dolar aja sekarang bisa nggak? Bisa. Boleh. Cuman jangan diartikan bahwa terus kemudian oh kalau gitu saya cuma kirim duit 15 ribu aja ke Amerika itu kan 1 dolar udah bisa dong berarti ya ongkos kirim duitnya kesananya udah 20 dolar sendiri gitu. Nah, akan tetapi kita mau beli saham Google seharga 1 dolar boleh nggak? boleh ya itu adalah fasilitas yang baru diluncurkan semenjak pertengahan tahun kemarin ya namanya fractional stock transaction beli saham pecahan lembar bukan lembar lagi tapi pecahan lembar ya ada nih modal cuma 1 dolar nabung saham Google, Apple Amazon caranya gimana oke ada saya kasih videonya disini cari di Youtube Akela ada oke oke pak ya mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya bagi kita siap nanti pulang saya nonton pak ini ada pertanyaan dari Bapak Rian pak apa indikator untuk menentukan bahwa suatu perusahaan memiliki fundamental yang bagus untuk diinvest atau apakah harus selalu invest di perusahaan besar yang terkenal saja agar aman pemula ya kalau pemula seperti yang tadi saya bilang cara paling gampang itu adalah invest di SPY sudah gak perlu milih lagi apa yang perlu dipilih ini sudah isinya 500 saham unggulan bursa saham Amerika tuh gak bakalan bangkrut bangkrut kenapa karena kalau ada satu perusahaan yang underperform maka tiap 3 bulan sekali ini dievaluasi ada satu perusahaan underperform itu langsung keluar dari S&P 500 digantikan sama yang lain kayak gitu hasil riset saya tentang SPY itu ada di buku cara paling nyantai nabung saham di bursa Amerika yang saya bagiin dulu di Indonesia belajar juga ya nanti kalau teman-teman disini ada yang mau nanti saya kasih lagi ya saya titipkan lewat Mas Dwi ya nanti saya titipkan sama Mas Dwi atau Pak Dewa ya Pak 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 Dian semoga pertanyaannya terjawab ya Pak boleh tahu lagi gak nih kira-kira negara-negara mana yang investasi sahamnya paling menguntungkan saya ada bikin sih sebenarnya risetnya kecil-kecilan ya cuman saya taruh dimana ya tunggu dulu ada riset yang saya buat jadi saat ini itu Amerika nomor satu kemudian yang menarik lagi buat saya itu adalah China ya tapi China ini mesti hati-hati banget kenapa karena bukan masalah growth-nya tapi masalah peraturan ya China ini peraturan masih tidak sebaku Amerika jauh jauh banget ya kita itu tidak tahu dia datanya real apa enggak beberapa waktu yang lalu saham Lucky Coffee LK simbolnya LK di bursa saham Amerika ini ketahuan memanipulasi laporan keuangan maka yang terjadi adalah oh itu saham diinvestigasi itu langsung saham itu langsung terjempebasin nyungser ya dan gara-gara ada beberapa kasus perusahaan China perusahaan China ini banyak yang tipu-tipu perusahaan China yang dual listing di bursa Amerika ini banyak yang tipu-tipu ya karena itu yang dilakukan oleh bursa Security Exist Commission sebetulnya adalah mereka memperlakukan mereka mengajukan peraturan baru ke Kongres supaya menyetujui untuk semakin memperketat peraturan dan regulasi di bursa saham Amerika mereka tidak ada spesifik menyebutkan bahwa mereka mau mendelisting perusahaan asal China gak ada yang ngomong begitu cuman karena banyak perusahaan China yang memang berusaha memanfaatkan celah ya sehingga mereka bisa memanipulasi laporan keuangannya maka yang kena dengan pengetatan peraturan ini itu adalah perusahaan asal China yang dual listing di bursa Amerika nah oleh media kalau ditulis bahwa Wall Street memperketat peraturan sehingga banyak perusahaan yang terancam bakal delisting atau dikeluarkan dari bursa yang baca gak ada tapi kalau bikinnya judulnya adalah kayak begini sentimen perang dagang berlanjut ke Wall Street sehingga Kongres menyetujui untuk mendepak keluar perusahaan asal China orang pada hot pengen ngeklik semua pengen ngeliat itu ilmu luar biasa saya pengen belajar itu namanya ilmu klik bait media mainstream banyak yang bikin kayak begitu media luar saya gak bilang bicara media Indonesia kalau media Indonesia mungkin enggak ya gitu udah kira-kira kita Pak ini ada pertanyaan lagi nih dari Pak Dwi Pak Hari apa apel sistem juga menjual ETF atau ETF juga ada macam-macam ya betul jadi gini ya thank you Pak Dwi pertanyaannya ya pada hari minggu nanti ini Akilah trading system akan menyelenggarakan webinar online ya dan disitu saya ungkap materinya sudah jauh lebih lanjut daripada ini ya jadi tidak cuman menjelaskan tentang ETF ya tapi indikator yang ditanya oleh Mas Rian tadi ya itu namanya adalah quantitative trading system yang saya pakai sekarang ya eh kuantitatif trading system ini adalah teknologi baru ya dia perkembangan yang yang jauh lebih yang jauh lebih daripada analisa teknikal ya dan ini dikembangkan pertama kali oleh Profesor Jimmy Simons yang julukannya sekarang namanya The Kwan atau mathematician who crack Wall Street 20 kali 20 tahun berturut-turut itu performanya mengungguli Warren Buffett dan S&P 500 ya nah Jimmy Simons ini nge-top sekali sekarang nah teknologi yang sama ya dalam modifikasi yang berbeda ya kita pakai sekarang namanya Akela Quantitative Trading System di Akela Trading System dan itu nanti saya demokan pada seminar nanti webinar nanti di hari minggu tanggal 5 Juli ya 2020 pukul 13.30 sampai 16 WIB ya bagi yang berminat bisa daftar di website kita www.tradingyantai.com tapi kalau di tradingyantai.com itu nanti dikenakan biaya 99.000 rupiah ya investasinya untuk webinar itu nah buat Indonesia Belajar saya ada satu yang spesial buat Indonesia Belajar ya ini adalah Anda masuk ke www.tradingyantai.com slash Indonesia Belajar maka ya nanti Anda bisa daftar di situ gratis hanya khusus untuk Indonesia Belajar kodenya ada garing Indonesia Belajar disambung semua huruf kecil semua baik Pak Dwi sudah terjawab pertanyaannya jadi buat sahabat pembelajar yang ingin ikut webinar online yang diselenggarakan oleh Pak Hari bisa langsung daftar di www.tradingyantai.com Indonesia Belajar pada pukul 13.30 sampai jam 4 ya Pak 13.30 sampai jam 4 baik sahabat pembelajar masih ada yang ingin bertanya sepertinya sudah tidak ada yang mau bertanya Pak kita waktunya sudah habis kita ketemu lagi cepat banget ya iya sampai jumpa lagi minggu depan semoga bermanfaat Indonesia Belajar Pak mungkin ada closing statement sebelum kita mengakhiri ya closing statement investasi yang paling bagus kata Warren Buffett investasi yang terbaik yang kita bisa lakukan ini kata-kata Warren Buffett bukan saya jadi closing statement dari Warren Buffett sendiri sebetulnya itu adalah investasi pada diri kita sendiri ya ini dengan apa dengan cara belajar karena itu selalu manfaatkan waktu invest waktu untuk apa untuk belajar sesuatu yang baru nah ini adalah kesempatan bagi kita untuk menimba ilmu ya Indonesia belajar ini ilmunya banyak sudah saatnya kita belajar dan belajar terus jangan pernah berhenti belajar saya pun saat ini masih belajar loh ada begitu banyak yang kita bisa pelajari mau investasi mau trading mau macem-macem ya sukses selalu untuk Indonesia belajar saya kembalikan ke Legita thank you so much Bapak Ibu terima kasih Pak Hari buat pencerahannya buat siang hari ini terima kasih juga buat sahabat pembelajar yang udah join di seminar online pada siang hari ini kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama terima kasih thank you sampai jumpa terima kasih Pak Hari terima kasih Pak Hari thank you thank you Jessica ya suaranya suaranya aja terima kasih terima kasih banyak Pak Hari thank you thank you thank you Pak adeel